Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...PENEGA Hukum.. ...semua Pejabat Negara dan semua Aktor Politik... ...yang di belakang Presiden termasuk Presiden Jokowi... ...segera kembali ke koreder demi demokrasi. Itu sangat luar biasa ya komentar-komentar itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah... ...saya melihat betul bahwa seorang Jokowi saja... ...masih melakukan cawi-cawi itu begitu kan. Bukan karena ya anaknya yang kemudian harus dibela sana-sini begitu kan. Sampai-sampai ya banyak para profesor ya para guru begitu kan guru besar dan bahkan para dosen dan sebagainya mengkritik habis-habisan seorang Jokowi Mengatakan neutralitas kepada bangsa kita kepada rakyat Indonesia kepada ASN kepada aparat Tapi pada kenyataannya siapa yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi masih jauh begitu kan ya Sesuai tidak sesuai dengan omongannya mereka begitu Jadi sebagai rakyat kecil saya begitu kan walaupun anaknya menjadi capres begitu kan Jangan terlalu furgal lah untuk selalu ikut sana sini begitu kan Ya mungkin ada kepanikan luar biasa saat ini begitu kan Karena tantangan yang kita hadapi seorang Jokowi itu apalagi seorang Prabowo Gibran kalah begitu kan Kalau Prabowo Gibran bukan tidak mungkin mereka akan diadili begitu kalau kita berbicara ini Tapi masyarakat Indonesia tidak mungkin mengadili seorang presiden disitu seorang mantan presiden begitu Buat apa gunanya juga begitu kan ya Jadi mungkin kegelisahan itu muncul begitu kan ya sampai hari ini seorang Jokowi Ya Prabowo Gibran ini harus menang Berbagai pun acara apa namanya Cara mereka begitu harus menang begitu kan Tapi pada intinya adalah buat apa ya Ada sebuah kemenangan tapi toh pada hakikatnya ya Mengorbankan sana sini mengumpulkan demokrasi yang ada Saya kira ini yang harus kita pikirkan begitu kan Seorang Jokowi disitu wajar kalau ya Para apa namanya Para sitivitas akademika UGM ya Memprotes keras kepada Pak Jokowi disitu begitu Ini sebagai bentuk perlawanan Bagaimana seorang Jokowi harus kembali ke demokrasi kita Nah ini negara demokrasi bukan negara preman begitu kan Bukan negara monarki dan sebagainya begitu Tantangan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana Di seluruh Indonesia Di kampus-kampus yang lain harus ya Memberikan statement itu Jangan ya jangan kemudian melempom disitu begitu kan Ini demokrasi kita demi bangsa kita kok begitu kan ya Kalau hanya ya sana sini dan sebagainya Saya kira gimana begitu kan Yang penting aman dan sebagainya Bukan soal itu begitu Bukan soal aman atau tidak Tetapi bagaimana kontribusi ya para pahlawan-pahlawan kita Itu benar-benar demokrasi kita itu ditetapkan begitu kan Kayaknya yang disindir Pratikno juga ya Nari-nari UGM ke pusaran politik Jokowi Yang gak kalah pentingnya para sitivitas Sitivitas akademika UGM tersebut Mesti menjelaskan soal keabsahan ijazah Jokowi Yang hingga kini ya di soal pengadilan Tunjukkan buktinya bahwa Jokowi benar-benar lulusan UGM atau tidak Biar masalah ini lagi gak dipersoalkan katanya ya Benar juga begitu kan ya Kenapa UGM tidak menuntut Jokowi di ke pengadilan masalah pemalsuan ijazah Takut atau pembiaran saja Ini kata netizen ya kenapa sampai hari ini Sivitas akademika hanya memberikan koridor Pak Jokowi harus kembali kepada koridor demokrasi Sebenarnya baik tapi tuntutan dari masyarakat Ya kenapa sekalian tidak dituntut masalah soal ijazah Ini semakin seru begitu kan Dwar begitu kan ya Seorang Jokowi hari ini mulai panik begitu kan Cara satu-satunya Jokowi ini bisa berkuasa Dan bisa santai bisa tenang pikiran Mika Prabowo Gibran harus menang ya Dengan cara apapun mereka Karena mereka sudah Jokowi sudah tercoreng disitu begitu Di hati rakyat begitu kan Sampai kapanpun ya tetap mereka tidak dihormati Sebagai seorang mantan presiden nantinya begitu Jadi sampai hari ini bukan soal siapa yang berkuasa Tapi soal demokrasi begitu kan Sebagai contoh disitu begitu kan Ya masa Pak Jokowi mau dijadikan contoh Kalau tahu pada akhirnya semuanya ya Keadaan seperti ini begitu kan Ya banyak yang muncul Terus kemudian menuntut sana sini begitu kan Itu kan sayang seribu sayang begitu ya Jadi soal-soal ini bahkan ya ijazah Harus dituntut sana sini katanya begitu kan Jadi sampai hari ini saya mengatakan bahwa Perdebatan-perdebatan semacam ini Banyak muncul spekulasi begitu Sehingga civilitas akademiknya saja menuntut Harus ya Jokowi harus kembali pada koridor demokrasi kita Itu sebenarnya baik begitu kan ya Demi mencegah bagaimana demokrasi ke depan disitu begitu Ya sekalianlah tuntut ijazahnya disitu Biar kapok katanya begitu kan Ini gimana UGM ya Kenapa tidak tuntut sekalian ijazahnya Ini komentar-komentar netizen loh begitu Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya Tapi yang jelas bagi kami adalah Seorang Jokowi itu jangan vulgar ya Lalu kemudian menunjukkan bahwa Harus Prabu Gibran menang dan berbagai cara begitu kan Ini sangat-sangat disayangkan Bahkan dari beberapa ini Petisi guru besar UGM mengkritik Jokowi Harus kembali ke koridor demokrasi begitu Jangan sampai ini ada sesuatu yang aneh begitu Seorang presiden Jokowi untuk memenangkan Prabu Gibran Dalam demokrasi itu ada kalah dan ada menang Tidak mungkin semuanya menang Dan tidak mungkin semuanya kalah begitu Pasti ada kalah dan ada menang Ini kompetisi secara adil disitu begitu kan Kalau hanya ngotot ya bagaimana Harus berkuasa begitu kan ya Yang identik oleh masyarakat sebagai Apa namanya dinasti politik begitu Justru memperburuk suasana Jokowi Kenapa ya saya katakan seperti itu Karena pada kenyataannya Kalau ini sedang dimainkan MK sudah dimainkan Ya KPK sudah seperti itu Apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia Sebagai bentuk trust di masyarakat begitu kan ya Jadi trust itu perlu disitu begitu Sebagai kepercayaan disitu begitu kan Bukan hanya menyimpan pada prinsip-prinsip Moral demokrasi katanya Juga pada kerakyatan keadilan sosial Yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila begitu Keadilannya ya sudah seperti itu Dikit-dikit dilaporkan ya Ditangkap dan sebagainya Apakah seperti itu begitu kan Ya wajar kalau masyarakat hari ini Menuntut bagaimana begitu kan ya Kalau Jokowi ini dituntut Ijasanya juga dituntut pak Katanya begitu kan Ini gimana seorang Jokowi disitu Begitu saya kira masih banyak ya Masih ada kesempatan sebenarnya Seorang Jokowi mempersiapkan ini Begitu kan coba bayangkan hari ini Beberapa kali pak Jokowi sudah keliling Kemana sana sini Keliling sana sini Keliling sana sini Begitu kan Coba kalau Prabowo Gibran nanti menang Begitu kan ya Kalau Prabowo nanti Apa namanya Kalau Prabowo Gibran nanti menang Begitu kan ya Apa yang kemudian kita lihat disitu Begitu kan Apakah mereka mengatakan Saya nitral Saya nitral ini Saya nitral Saya nitral Apakah seperti itu Begitu kan Jadi intinya adalah Kalau Prabowo menang Mereka semakin mengungkapkan Kebebasan mereka berpendapat Dan bahkan mereka mengatakan Mungkin ya satu sisi Ya ini saya nitral Sebagai ini Semuanya nitral Harus hormati Hormas mati Harus hormati Tapi pada kenyatanya Coba kalau kalah Ya pasti berbagai cara Begitu kan Jadi inilah rasa kepanikan Seorang Jokowi Sudah ditunjukkan kepada publik Bagaimana keadaan mereka Takut Prabowo dan Gibran kalah Takut keok mereka Begitu kan Mau berlabuh kemana Seorang Jokowi disitu Mau berlabuh kemana Anaknya Jokowi Mau berlabuh kemana Menantunya Jokowi Dan sebagainya Dan itu pertanyaan penting Begitu kan Wajar kalau masyarakat hari ini Begitu kan Banyak mengutuk Apa namanya Atas cawe-cawe Pak Jokowi Yang begitu kuat Begitu kan Berbagai cara dilakukan Tapi pada hakikannya Ini mencindir demokrasi juga Buat apa Taruhannya adalah demokrasi Ini bukan soal Jokowi Hari ini memimpin Tapi soal skala besar Begitu masyarakat Indonesia Begitu kan Dampaknya akan Nampak disitu Begitu kan Pendidikan demokrasi Kita harus benar-benar Diterapkan kepada Generasi anak muda Begitu jangan sampai ya Apa namanya Melakukan dinasti Yang kemudian Terserubung disitu Ingin berkuasa Ya harus ini Harus itu Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe To YouTube Hodari Podcast Rakyat ini